F.B.I. Gordon F.B.I., drop it! F.B.I. Saya kemampuan kembali. Saya sekarang kembali dengan operasi ini. Apa yang kamu lakukan? Kalau dia keluar dari bangunan, dia tidak lagi di juridikmu. Selamat datang kembali di channel Mombad Andy. Kali ini kita mengenal lebih dekat tentang F.B.I. Yaitu penerang hukum federal yang dimiliki United States of America. Sebenarnya ada banyak penerang hukum federal. Penerang hukum federal adalah F.B.I. HRT, Marshall SAWG, DEA SRT, BORTAC, Secret Service CAT, DSS MSD, dan BOP SORT. Ini adalah Federal Law Enforcement Special Operations. Tapi F.B.I. ini memiliki penerang hukum federal yang paling populer di Amerika itu adalah F.B.I. Nah, apa itu penerang hukum federal? Kita bahas dulu ya. Penerang hukum federal berkaitan dengan penangkapan penjahat yang melanggar hukum federal. Seperti yang udah gue bawas di video-video sebelumnya, kepolisian itu kan bergerak kepada yuridiksi. Nah, di Amerika Serikat, masing-masing negara bagian itu memiliki yuridiksi masing-masing. Nah, sedangkan F.B.I. ini, ini bergerak di seluruh kawasan Amerika Serikat tanpa batasan yuridiksi. Jadi, beda dengan kepolisian state police atau kepolisian serif itu bertindak di yuridiksinya saja. Nah, F.B.I. ini, itulah tugas mereka adalah mengayomi seluruh teritori Amerika Serikat tanpa batasan negara bagian. Nah, badan penegakan hukum federal adalah organisasi pemerintahan yang menegakkan hukum federal. Dengan kata lain, lembaga-lembaga semacam ini berusaha mencegah kecahatan yang terjadi di seluruh kawasan Amerika Serikat dan menangkap penjahat yang melanggar batasan hukum federal. Ingat ya, batasan hukum federal bukan negara bagian. Kalau hukum negara bagian, itu biasanya sudah wajahnya kepolisian state tropper atau kepolisian, apa, polis departemen atau serif. Petugas federal adalah orang yang bekerja untuk lembaga penegak hukum federal. dan bertindak sangat mirip dengan kepolisian setempat atau lokal seperti serif dan state tropper. Perbedaan utama antara petugas federal dan petugas polisi lokal adalah agen penegak hukum federal menegakkan hukum yang dibuat oleh pemerintahan pusat, bukan hukum yang dibuat oleh pemerintah negara bagian. Nah, salah satu alasan utama mengapa lembaga penegak hukum federal diperlukan adalah karena penegak hukum lokal dan negara bagian tidak punya wewenang untuk menegakkan hukum federal. Nah, kita kupas, apa itu FBI? FBI adalah singkatan dari Federal Bureau of Investigacy. FBI sendiri adalah badan investigasi utama dari Departemen Kehakiman yang dimiliki oleh pemerintahan Amerika Serikat. FBI sendiri adalah memiliki kekuasaan untuk melakukan investigasi terhadap lebih dari 200 kategori kejahatan federal, sehingga FBI menjadi lembaga penegak hukum federal Amerika Serikat yang memiliki kewenangan terluas. Hal tersebut juga menjadikan FBI adalah pemilik otoritas penyelidikan terluas dibanding lembaga penegak hukum lainnya di negara Paman Sam. Para agen FBI adalah diharuskan mengenal satu sama lain agar bisa menangani kasus dengan cepat jika ditugaskan dalam misi yang sama. Agen FBI biasanya menjalani latihan yang sangat berat. Semua agen FBI adalah ahli dalam interogasi dan menginvestigasi satu kasus. Jadi, jika Anda menyimpan rahasia, tidak perlu waktu lama mereka akan dapat membongkar rahasia tersebut. Nah, itulah kelebihan agen FBI dibandingkan kepolisian lokal. Setiap agen FBI adalah melewati pemeriksaan latar belakang yang ketat untuk memastikan mereka tidak menimbulkan resiko di kemudian hari. Ketika lulus dari akademi, agen FBI itu dituntut waspada terhadap siapapun dan apapun. Proses pelatihan FBI adalah pelajaran akademis lainnya seperti imu perilaku, hukum dasar, bagaimana melakukan investigasi cyber, dan banyak hal yang tidak menyenangkan lain agar bisa menghindari bahaya dan mengejar penjahat. Seorang FBI adalah selalu fitnya. Berbagai latihan untuk menjaga stamina mereka diantara push up, lari cepat, dan lari jarak jauh. Sejarah dari FBI Kita perlu ketahui, sejarah FBI itu kenapa terbentuk. Dilansir dari Britannica, FBI memiliki akar yang dalam dalam sejarah Amerika Serikat. Pada awalnya, FBI sendiri dididikan sebagai bagian investigasi Departemen Kehakiman Amerika Serikat, yaitu pada tahun 1908, di bawah rejim pemerintahan Presiden Theodore Roosevelt. Lalu pada tahun 1935, lembaga ini resmi berubah nama menjadi Federal Bureau of Investigacy, di bawah kepemimpinan direktur pertamanya yaitu G. Edgar Hoover, yang memegang jabatan tersebut selama lebih dari 4 dekade lamanya. Selama beberapa dekade lamanya, FBI telah mengalami transformasi yang cukup signifikan dari penegakan hukum dalam kasus penculikan kelas berat, perampokan bank, hingga terorisme internasional dan kejahatan cyber. FBI telah memainkan peran krusial dalam menangai berbagai kasus terkenal, termasuk penculikan Charles Lindbergh pada tahun 1932, dan pembunuhan tokoh Martin Luther King Jr. pada tahun 1968. Actually, FBI sudah banyak melindungi hak-hak sipil Amerika Serikat, di mana ketika ada kerusuhan hak sipil, FBI juga bertugas untuk menginvestigasi pelaku-pelaku yang melakukan diskriminasi hak sipil. Dikarenakan kepolisian lokal kan punya hukum masing-masing, jadi apalagi kepolisian lokal yang berada di negara bagian selatan, itu banyak banget negara bagian yang pro-perbudakan. FBI biasanya sering menjadi investigasi dari pelanggaran-pelanggaran polisi terhadap hak-hak sipil yang ada di negara bagian selatan. Nah, tugas FBI. FBI itu bertanggung jawab untuk melawan kejahatan organisasi, termasuk mafia, geng jalanan, dan kelompok kriminal terorganisasi lainnya yang beroperasi di seluruh wilayah teritori Amerika Serikat. Tugas yang cukup banyak, yaitu kontra intelijen dan kontra terorisme, yaitu FBI memiliki peran penting dalam mengumpulkan informasi intelijen dan mencegah serangan teroris di dalam negeri. Mereka bekerjasama dengan badan intelijen lainnya untuk mengidentifikasi dan menangkap kelompok-kelompok ekstrim yang mengancam keamanan nasional Amerika Serikat. Dan tugas kedua, FBI itu bertugas untuk penegakan hukum federal Amerika Serikat. Nah, FBI sendiri menyelidiki dan menangai berbagai pelanggaran yang dilakukan dalam hukum federal, termasuk perampokan bank, penculikan lintas negara bagian, penipuan keuangan, dan pelanggaran hak sipil yang sering terjadi di Amerika Serikat. Cybercrime Dengan meningkatnya ancaman kejahatan di dunia maya, FBI memiliki divisi khusus yang menangani kejahatan cyber atau internet, termasuk serangan peretasan, pencurian data, dan ancaman cyber lainnya. Oke, itu tadi tentang FBI, yaitu agen federal yang namanya sudah lama popurel di dalam penegakan hukum Amerika Serikat. Terima kasih sudah menonton channel saya dan jangan lupa like dan subscribe sehingga saya bisa semangat untuk bikin video lainnya. Ciao! Sub indo by broth3rmax